Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syahri Fudin Irsan Dengoran mendatangi lokasi pohon tumbang di rumah DRSUP Haji Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan pada Senin 26 September. Saat dimintai keterangan, Syahri Fudin menjelaskan penyebab pohon besar sekitar 25 meter tersebut tumbang. Dirinya menyebut bahwa pohon besar dan tua itu kondisinya masih sehat dan tidak lapung. Syahri Fudin mengatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait pohon yang umurnya sudah tua di wilayah DRSUP Haji Adam Malik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Edward yang akan melaporkannya. Silahkan tekan, Edward. Selamat siang, Tribun Medan. Saya Edward melaporkan dari Tribun Medan. Adanya peristiwa semalam, Senin 26 September 2022, sore hari, sebuah pohon berkurungan besar tumbang dan menimpa mobil yang sedang terpakir di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Kajis kebersihan dan pertamangan Kota Medan, Syahri Fudin Kitsan, Romoran, terlihat mendatangi lokasi di Rumah Sakit, Jalan Bunga Lau, Kecamatan Medan, Kuntungan, Kota Medan. Saat dimintai keterangan, Syahri Fudin menjelaskan penyebab pohon besar sekitar 25 meter tersebut tumbang karena angin yang kecap. Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekiranya pukul 17.00 Mb. Dalam hal ini, dia juga mengatakan tidak ada korban jua. Hanya saja, ada tiga mobil yang terkena dampak akibat pohon tumbang tersebut, yaitu mobil Agia dengan nomor polisi BK-1150OT, Gijang Krista dengan nomor polisi BK-1206JX, Avanza dengan nomor polisi BK-1670RN. Sejadinya menyebut bahwa pohon besar dan tua itu kondisinya masih sehat dan tidak lapuk. Dan mengatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait pohon yang kumpulnya sudah tua di wilayah RSUP, Haji Ademalik. Ditambahnya, Syahri Fudin mengatakan telah berkoordinasi dengan persamatan dan akan melakukan peninjauan kembali untuk pohon mana saja yang akan dilakukan pemangkasan. Ketika dimintai keterangan mengenai penanggulangan mobil yang terkena dampak, Syahri Fudin menyebut akan menanggung dengan menggunakan asuransi. Terpisah, Rudi Naibahu masyarakat sekitar mengatakan takut dengan adanya pohon-pohon besar tersebut. Dia juga minta untuk segera dilakukan perwajaan agar tidak terjadi peristiwa yang sama. Syahri Fudin berharap Kepalinas terkait untuk segera melakukan peninjauan peradaan pohon-pohon besar dan yang sudah tua agar segera ditubang. Rumah Rumah Sakit Umum Pusat Ademalik Masaryo Dorowati Cuma Tutak mengatakan tak ada korban jua dalam peristiwa ini. Namun, beberapa fasilitas RSUP seperti dinding dan konopi rusak akibat tertimpa. Dia menyebut pohon yang tumbang berada di luar area rumah sakit. Mungkin itu informasi yang disampaikan Tribuners. Terima kasih. Baik, terima kasih rikan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Syahrifullah Irsan Dongoran. Berikut ribu tanya untuk Anda. Kronologisnya kan hujan lebat pada sore hari itu. Jadi, dengan angin lebat, itu yang menyebabkan apakah kita kewakilan tumbang. Kejadiannya kapan, Pak? Suri tadi, suri. Sekirap pukul jam berapa tadi? Sekirap jam 5. Apakah ada korban, Pak? Sudah ada sekarang. Apa yang nampaknya tadi ada mobil tadi, Pak? Berapa mobil tadi? Ya, mobil yang keterkena itu ada 3 unit. Jadi, mobil yang dua lagi itu di mana sekarang, Pak? Mobil yang dua tadi sudah dibawa penggunanya, cuma itu sudah tidak datang. Oh, sudah didatang, cuma pemiliknya membawa pulang langsung, Pak? Pak, ini pohon ini diduga lapu atau bagaimana? Sebenarnya pohon ini tidak lapu. Cuma karena terlampau angin kencang, ini kan daerah gunung biasa di sini. Apalagi kalau angin-angin bahoro, katanya kan. Pohonnya masih sehat. Terlihat banyak pohon yang sudah tua nih, Pak, umurnya. Bahkan untuk menanggulangan selanjutnya, apakah ada penebangan atau bagaimana, Pak? Nanti kalau kita lihat, kalau pohon-pohonnya ini, kalau kita lihat pohonnya itu masih sehat, itu kita lakukan pemangkasan. Karena bagaimana? Kita butuh juga pohon, kan? Ini untuk berindah. Apalagi ini dikuat rumah sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.